Intro Saya sudah melihat beberapa ceritanya Mau dari Youtube, terus beberapa berita di Google gitu saya searching Karena memang lagi ramai 8 orang tertewas itu tertimbun Satu yang saya lihat, kan disitu juga sudah dibantu sama spiritual ahli di daerahnya ya Memang sudah disetopkan, harusnya sudah dulu Karena sudah banyak penggalian, tapi masih berlanjut kerjanya Akhirnya terjadi kecelakaan itu Mungkin ada dua hal, satu faktor manusiawi lagi seraka Yang kedua, memang ada tradisi yang memang harus diikuti Karena kita kan bermain dengan alam Kalau memang ada ucapan terima kasih lewat bahasanya Sesajen, ya kita kasih apa yang dibutuhkan di daerah setempat situ Karena kita bukan ahli untuk sesajen Setidaknya sesajen menurut saya itu tanda terima kasih untuk leluhur di sekitar situ Ucapan sih ya Sudah tidak ada, apalagi sudah beberapa lewat kamera dan lain Ya balik lagi mujizat dari Allah, tapi kalau untuk penglihatan saya Memang sudah tidak bisa diselamatkan Apalagi dengan kedalaman yang benar-benar dalam banget Terus tertimbun diatasnya ada air lagi gitu Airnya kan sudah dikeruk, naik lagi Sudah dikuras lagi, naik lagi Kayaknya Allahualam deh Kalau untuk di logiknya, di logikat kita Sudah tidak bisa hidup lagi Biasanya kalau ritual kayak gitu kan untuk mengupayakan ya Mengupayakan supaya si jasadnya ini timbul Tapi biasanya mau ritual apapun Pasti jasadnya ada Untuk kali ini butuh proses yang agak panjang Untuk menemukan satu aja, satu dulu Mayit, si mayitnya ini Jadi yang saya lihat prosesnya sangat panjang Untuk menemukan satu dulu mayit Satu, untuk struktur tanahnya Susah banget untuk kita keruk Ibaratnya gitu untuk mencari si mayat Dan kedua, lewat sesajen pun Karena itu sudah lewat Karena kan mintanya setiap penggalian baru Dibutuhkan Untuk setiap sesajen yang baru Untuk penggalian baru dibutuhkan sesajen Nah, sesajennya ini kan di penggalian yang baru itu tidak ada Berarti kan melewat, apa ya Lewatin hal-hal yang memang dibutuhkan di tempat itu gitu Kalau kita bilang pantangannya dia lakuin gitu Pantangannya harusnya dia tetap pakai sesajen-sesajennya kayak gitu Jadi kalau untuk penemuannya saya lihat agak sedikit lama sekali Ya yang namanya keluarga itu pasti antara ikhlas dengan tidak ikhlas Mau tidak ikhlas tapi ya gimana Jasadnya tidak ditemukan Tapi hati dalamnya ini ya harus coba mengikhlaskan biar Adanya apa ya Jalannya Allah gitu buat Buat memperlancar pertemuan si mayatnya ini gitu Si jasadnya ini Memang dari leluhur biasanya Ada yang sering di ritual dilakukan Contoh kayak di Banyumas itu yang saya sudah kulik banyak Dia kan butuh jajan-jajanan pasar Terus ada beberapa kayak kelapa-kelapa Sajen itu untuk ucapan terima kasih Nah dia tidak ada ucapan terima kasih Manusia Manusia itu tempatnya serakah Sudah dikasih emas sekian kilo Sekian kilo lagi Dia tetap keruk lagi Nah itu dikasihlah teguran sama Allah sih sebenarnya Kalau untuk gaib tetap ya Dimanapun tempat tuh Kalau kita gak ada sopan santun Gak ada tata kerama Gaib aja marah Tidak suka Dan pasti tersinggung Apalagi itu Alam dipermainkan Dikeruk lagi Dikeruk lagi Tidak ada batasan sampai kapan itu dikeruk Jadi Hawasi manusia itu tidak ada puasnya Lagi terus Jadi Mungkin sentilan buat manusia juga Contoh kayak beberapa Pengerukan atau penambangan yang ada di Indonesia kan Jadi bumerang buat warga sekitar Alam Alam goib Mau alam sekalipun itu Tuhan menciptakan itu Untuk menyentil manusianya Biar gak serakah Gitu Kalau menurut penglihatan saya Pas dari saya lihat di Youtube Terus lihat di beberapa bacaan gitu kan Saya nelaan lagi Memang di Apa Penggalian pertama itu Pasti ada ritual Nah ini untuk penggalian kesekian Kedua atau ketiga ini Tidak ada Nah baru adanya kecelakaan Sebenarnya Sebelumnya itu Udah ada kecelakaan Tapi Hanya Kecelakaan kerja saja Tidak menimbulkan kematian Karena kan yang saya tahu Itu namanya penambangan Bogor ya Penambangan Kebanyakan orang-orang Bogor Yang berani Dalam Keadaan Kilometer terdalamnya Yang paling dalam Tapi malah warga lokal itu Cuma beberapa meter aja Dua setengah meter Atau dua puluh lima meter Itu tadi saya baca ya Saya kurang nelaah meterannya Tapi yang saya lihat Berarti Awalnya itu Sudah ada ritual Nah ini Pembongkaran Untuk penambangan yang kesekian Tapi tidak ada ritual Melanggar Karena Setiap tempat Yang berbau-bau alam Pasti ada tradisinya Kita kan menumpang Di tempat orang Untuk mencari rezeki Memang Yang namanya goib itu Tidak terlihat Tapi langkah baiknya Kita satu dengan yang lainnya Saling menghargai Kita menghargai juga alam Alam juga akan menghargai kita Nah kalau kenapa Ada yang sajen Biasanya itu hanya Ikut Biasanya itu hanya Ikut tradisi Di wilayah situ Jadi kalau memang Wilayah situ ada yang sajen Kita ikutin Tapi kalau wilayah situ Adanya cuma baca doa bersama Ya ikutin baca doa bersama Jadi menjaga tradisi Biar alam pun menjaga kita Ya semuanya itu harus seimbang Kalau kita tidak ada permisi Atau kita tidak ada Menghargai alam Alam pun tidak akan menghargai kita Banyak disininya Contoh kita Tidak bisa menghargai alam Buang sampah Sembarangan Itu akan menimbulkan Kerugian buat kita juga Banjir Nah Begitu juga Seperti pohon Di hutan Kita Apa tebang Tidak ada tebang Pilih Main Semua digundulin Akhirnya Banyak kekeringan Dimana-mana Itu udah kayaknya Udah yang Tidak awam lagi Di telinga kita Itu harus dilakuin Yang namanya Saling menghargai alam Dengan kehidupan kita Pribadi Pesannya Boleh kita mencari rezeki Dimanapun Kalau yang mencari rezeki Mau Baik itu Di darat Laut Udara Yang penting Yang halal Nah Apapun pekerjaan kalian Ingat Kita itu hidup berdampingan Salinglah menghargai Tuhan Tidak akan pernah marah Karena Kalau kita tidak pernah menghargai alam Alam pun akan marah sama kita Ingat Bukannya yang namanya Ada karma Tapi memang Tabur tuai itu Pasti terjadi Kalau kita melakukan keserakaan Pasti Tuhan akan timbal baliknya Dengan kecelakaan Oke